Kami akan mempraktekkan prosedur pemasangan urin katheter pada pria. Kami akan mempraktekkan prosedur pemasangan urin katheter pada pria. Kami akan mempraktekkan prosedur pemasangan urin katheter pada pria. Setelah mencuci tangan prosedural, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Ada pun alat dan bahan yang saya gunakan adalah katheter urin ukuran 16F yang biasa digunakan oleh pasien dewasa, kemudian urin bag, kemudian jeli, jika ada jeli yang sudah mengandung lidokine atau katheter, kemudian sprit 20cc untuk mencampur jeli dengan lidokine apabila tidak terdapat katheter, kemudian sprit 10cc untuk mengembangkan balon katheter, kemudian aquabides, kemudian hipafix atau pleister, kemudian betadine 10% atau NHL 0,9%, kemudian alat perlindungan diri seperti handscone, kemudian duct sterile, kemudian perluck, dan yang terakhir adalah nirbeken. Saya juga akan memastikan bahwa semua alat dan bahan tidak melewati expired date yang sudah tercantum, dan saya akan meminta perawat untuk menemani saya dalam melakukan prosedural, dan yang paling penting adalah memastikan menjaga privasi pasien. Setelah mencuci tangan dan menggunakan alat perlindungan diri, saya akan melakukan prosedur pemasangan katheter urin pada pria. Langkah pertama, saya akan memilih katheter yang sesuai dengan pasien, pada kasus ini pasien dewasa sehingga menggunakan katheter 16F2W. Selanjutnya, saya akan melepaskan celana pasien dan pasien posisi supinasi. Bapak, silakan dibuka celananya, atau mungkin bisa saya bantu, dan posisinya seperti ini atau posisi supinasi. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur aseptik ke pasien dengan menggunakan betadine. Bersihkan penis secara menyeluruh, tarik prepotium, dan bersihkan daerah sekitar meatus secara melingkar ke arah luar. Tutupi area sekitar penis dengan drape atau duk bolong sehingga daerah sekitar penis steril. Pegang penis dengan kain kasa, masukkan anestesi dan lubrikan ke dalam uretra, dan tutupi dengan kasa, disertai memberikan penekanan pada meatus, agar jeli tidak keluar. Selanjutnya, saya akan memasukkan ujung katheter ke uretra dengan menggunakan tangan kanan secara perlahan, dengan tangan kiri tetap memegang penis dengan kasa. Dorong katheter ke dalam uretra dengan jari telunjuk dan ibu jari seperti memegang pensil, sampai ujung persabangan proksimal dari katheter uretra. Kembangkan pompa balon dengan menginjeksikan kurang lebih akuabide sebanyak 10-15 ml dengan spuit, dan pastikan tidak ada sensasi nyeri. Bapak, apakah ada nyeri? Tidak ada ya, Pak, ya? Baik. Selanjutnya, saya akan menarik katheter hingga ada tahanan dari balon katheter, dan reposisi kembali kulit prepotium. Selanjutnya, saya akan memasang urin bag dan melepaskan dukstereol. Kemudian, saya akan memfiksasi katheter ke arah inguinal dengan menggunakan plaster dan bisa ditekan-tekan sedikit bagian blader pasien. Dan yang terakhir, catat jumlah urin yang tertambung di dalam bag. Baik, prosedur sudah selesai, saya akan membuka handspoon dan mencuci tangan kembali. Setelah selesai mencuci tangan, saya akan melakukan KIE kepada pasien. Bapak, terima kasih prosedur sudah selesai dilakukan. Sebaiknya selalu letakkan urin bag lebih rendah dari tubuh agar urin dapat tetap mengalir dan rutin membersihkan meatus glen pada penis atau membersihkan bagian penis. Mungkin sejauh ini ada yang kurang jelas apa yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak, terima kasih. Terima kasih telah menonton!